Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel perusahaan di video analisa sinyal korek untuk Jumat 18-20-2022 ya jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram korek underscore ID ya kita ada dua analisa dan dua sinyal di sini sama ada AUD USD kemudian XAUUSD atau Gold di AUD USD sendiri ini analisa H1 hingga H4 ya statusnya cell ya hasil break dan retest di support trend lainnya ya jadi dia breakdown ya kemudian di XAUUSD ini dianalisa time frame H4 daily statusnya buy nah ini dia berhasil breakout di angel pattern ya untuk AUD USD sendiri ya resiko loss 0,01 lotnya sekitar 4,2 dollar RISK and rewardnya 1 banding 3 kemudian di XAUUSD resiko lossnya cukup tinggi per 0,01 lotnya sekitar 10 dollar untuk SM rewardnya sama 1 banding 3 nah ini bagi yang equity dibawah 1000 bisa ikutan sinyal ini bisa dengan akun send ya ini bisa pakai akun send dari XNES atau Okta ya untuk akun SM bisa saya gunakan akun mikro karena untuk ikut sinyal ini resikonya terlalu tinggi ya untuk saldo di bawah 1000 itu misalkan saldo 100 open 0,01 lot resiko 10 dollar berarti dia meresikokan 10% dari modalnya ya itu kurang baik itu kalau misalkan 100 dollar ya gunakan akun send gitu 100 dollar nanti bisa jadi 10.000 send itu bisa diatur-atur atau diperhitungkan lagi open lotnya ya oke untuk analisanya bisa swipe kanan aja nah disini ada AUD USD atau AUC USD kemudian XAUUSD atau Gold jangan lupa like dulu oke kita bahas satu persatu dari AUD USD ya nah di AUD USD sendiri dia sudah dia sudah berhasil klik klik channelnya ya ini channel racing wedge dia berhasil klik disini kemudian kembali lagi ke area lower low sebelumnya ya tapi dia membentuk low yang lebih rendah lagi ya dari low sebelumnya jadi kita bisa posisi cell atau pasang cell limit di area supply berikutnya ya ini area supply kita ambil dari di candle beris pinbar ini jadi time frame h4 ya kalau kita lihat di chart H1 oke nah di chart H1 sendiri dia dia mulai banyak ada ada candle rejection ya ini ya seperti ini berikutnya dia kalau berhasil break di area ini dia akan menuju ke area rejection sebelumnya ya nah disini ini mungkin kita bisa lihat juga disini dia gagal untuk up atau break di atas supply ya jadi dia kembali lagi dia sebelum menentuk area supply dia kembali lagi ke bawah oke kita coba lihat di time frame daily nah disini dia masih berada di channel nya ya channel berisnya nah disini dia membentuk higher high kemudian lower low lower low ini low lebih low dari low sebelumnya ya kemudian dia membentuk lower high 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 yang lebih rendah daripada high sebelumnya yang lebih rendah daripada high sebelumnya yang membentuk lagi lower low lower high lower low dan lower low ini lower high ya oke jadi dia masih berada di sideways movement nya ya oke kita ambil chart H4 lagi nah disini kita tunggu saja dia untuk naik menyentuh area hasil limit kemudian kita turun disini kita ambil TP di area crucial sebelumnya ya ini karena menurut saya ini ada cukup penting di sini banyak rejection candle dan dia berhasil break dari area ini ya jadi disini bisa dimaksud area keyman juga nah kalau kita ambil TP di area lower low sebelumnya kira terlalu susah ya untuk area ini terlalu susah walaupun mungkin karena disini masih banyak penghalangnya juga disini area support juga disini ya oke lebih realistis saja kita ambil TP di sini saja ini risk and rewardnya 1 banding 3 dengan resiko loss 0,01 lotnya 4,2 dollar ya ini untuk AUD USD oke lanjut kita punya XAUUSD nah di XAUUSD sendiri ini ini sinyal sebelumnya di hari Selasa 15 February kita cancel saja nah ini sinyal yang baru ya karena ini dia sebelum mengenai area HP limit dia langsung push ke atas ya sudah mengenai TP tapi dia belum nyentuh HP limit ya jadi kita cancel saja untuk sinyal dari Selasa 15 February nah ini sinyal yang baru sebelumnya kita juga ada sinyal tapi tidak kita post di Instagram karena ini sinyal scalping ya disini lihat di chart M15 nah nah sebelumnya kita ada sinyal disini kita hanya post di grup nah disini dia mengenai risk and reward 1 banding 1 ya jadi dia kita sudah gagal sebelumnya gagal menyentuh TP kembali lagi ke sini kita ambil amannya kita pasang SL plus ya atau SL yang sudah profit gitu kemudian dia menyentuh SL plus kita cuma profit isi and reward 1 banding 1 ya atau profit 1% ya kita kembali ke 4 nah sekarang disini kita ambil posisi by limit di area demand ya karena sebelumnya ini area supply ini mungkin area cukup kuat nantinya untuk pijakan atau buat batu loncatan ya hmmm untuk lihat disini kita bisa cek di hitam frame daily nah disini ya atau di hampat bisa juga sih nah disini dia sebelumnya disini terlalu banyak rejection jadi makin disini area supply yang cukup bagus tapi kemudian nah ini dia masuk ke area supply ini turun ke bawah nah disini kan sebelumnya area supply juga ya dia berhasil break saya kembali lagi disini di area ini cukup bagus pergerakan harganya nah kemudian dia up lagi sekarang saat ini dia sudah berhasil break berhasil break ya jadi kita tunggu saja dia di area supply and demand nya ini 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 race android nya 1 banding 3 android 1 banding 3 untuk dia sudah break ini break asis trendline nya ya jadi dia jadi dia untuk yang dimaksud triangle pattern itu ada di time frame daily ya nah di time frame daily sendiri dia berhasil break ya ini ini time frame lebih besarnya lagi ini mungkin dengan pelanjutan code dia masih upset ya jadi mungkin resistance atau strong supply nya itu disini ya tapi sebelum mencapai itu kita melewati beberapa area supply juga disini juga ada ini juga ada kita kembali ke H4 nah area yang mungkin untuk saat ini dicapai ini di sekitar sini ya di 1910 mungkin dia kembali lagi turun ke bawah lanjut ke area ini ya jadi kita tunggu saja kalau ini berhasil break ya dia akan lanjut ke 960an ya area ini ya mungkin video ini sekian dulu terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat dengan adanya video ini yang sudah profit pertahankan yang masih loss terus belajar ya pertahankan risk management nya karena itu kunci untuk profit konsisten jadi kalau ingin profit konsisten risk management nya juga harus konsisten oke ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya jadi jangan lupa subscribe atau tidak ketinggalan update video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh